Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia Di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Tribuners diketahui hari ini adalah hari ke-8 sejak menghilangnya Ariel di Sungai Ari di Swiss Meskipun saat ini keluarga sudah mengikhlaskan Ariel dan Tribuners Namun pencarian akan Ariel pun tidak akan terhentikan Kepolisian Ariel memastikan pencarian putra Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil April Kan Muntas alias Ariel tidak akan dihentikan meskipun keluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhum Didi mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian di Swiss dan juga KBRI Didi menambahkan bahwa yellow notice terhadap nama Ariel pun belum berakhir Keputusan tersebut akan dapat dihentikan apabila korban sudah ditemukan Dan juga adanya keputusan Interpol dari pihak pengaju Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan istri Atalia Ikhlas menerima status putra mereka Emeril Kan Muntas Wafat Karatenggelam di Sungai Ari, kota Bern, Swiss Perkaitan ini disampaikan lewat kakak Rituan Kamil Erwin Muniru Zaman Selaku perwakilan pihak keluarga pada konferensi pers hari Jumat 3 Juni 2022 Erwin mengatakan bahwa status ini berdasarkan evaluasi dan ikhtiar yang dilakukan pihak keluarga secara maksimal Termasuk meminta pendapat dari para ulama dan majelis ulama Indonesia Langkah selanjutnya sesuai syariat Islam Dimana dalam hal ini memberikan dan menunaikan hak almarhum Ariel sebagai muslim dari muslim lain Disegerakan disolatkan manakala wafat Erwin mengatakan, MUI Jabar juga sudah menerbitkan seruan untuk melaksanakan sholat goib bagi Ariel Begitu pula pihak keluarga meminta dengan ikhlas masyarakat mendoakan Ariel Dalam kesempatan tersebut pihak keluarga memohon maaf atas nama almarhum Ariel Apabila ada kesalahan, kehilafan baik disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh almarhum Erwin pun saat itu mengenangin tribuners sosok Ariel yang katanya merupakan anak yang saleh Erwin pun mengatakan pihak keluarga semua sudah mendapatkan hikmat atas peristiwa yang terjadi yang menimpa keluarganya dan juga Ariel Oke tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadeh sampaikan kali ini Tribuners jangan lupa buat kamu like, komen, dan subscribe Tribun Batam ID yang di Youtube Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan berita Jangan lupa juga follow akun-akun Tribun Batam atau kamu bisa cek yang di bawah ini Oke aku Nadia, I'll see you on the next time Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.